Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai pidato yang disampaikan Puan Marani Ketika Puan berada di Wonogiri Jawa Tengah Dalam pidatonya kemarin Puan menyinggung teman-teman Jangan pilih pemimpin yang Hanya ganteng Tetapi tidak bisa kerja Nah apa yang disampaikan Puan ini tidak menyebutkan Nama teman-teman dan ini menimbulkan Persepsi publik kemana Arah pernyataan yang Disampaikan oleh Puan Marani Kalau kita melihat teman-teman capres yang Muncul saat ini yang Elektabilitasnya cukup tinggi ada Pak Prabowo Subianto Ada Ganjar Pranowo Ada Anis Basvidan Ini yang kita tahu Tiga tokoh yang Elektabilitasnya cukup tinggi Nah berarti teman-teman Yang disampaikan Puan Di antara tiga ini Atau mungkin ditambah dengan Sandiaga Uno Tetapi Sandiaga Uno kalau kita lihat Elektabilitasnya rendah Sangat jauh Kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo Kemudian Anis Basvidan Maupun Ganjar Pranowo Nah kalau menurut pendapat saya Teman-teman apa yang disampaikan Puan itu harus jelas Jangan memakai Bahasa-bahasa yang abstrak Karena yang dituju Tidak jelas Kalau seorang pemimpin itu Tidak bisa bekerja Hanya tampang Ganteng doang Berarti ini menunjukkan Bahwa Puan Marani Bisa bekerja dong Karena sudah menunjuk orang lain Ini tampang ganteng Tidak bisa kerja Logika kita mengatakan Bahwa Puan Marani Bisa bekerja Maka pilihlah Puan Marani Ini logika yang Saya tangkap teman-teman Karena Puan mengatakan Jangan pilih pemimpin yang Hanya Tampil di media sosial Yang bisa menyenangkan orang Di media sosial Hanya ganteng doang Tetapi tidak bisa bekerja Kalau perempuan kan cantik Tetapi kalau laki-laki kan ganteng Berarti ini menunjukkan Gendernya laki-laki Nah Kalau kita kerucutkan Gendernya laki-laki Yang Saat ini Punya elektabilitas cukup tinggi Untuk Capres 2024 Hanya ada tiga Pak Prabowo Pak Ganja Dan Pak Anies Baswidan Nah teman-teman Terkait apa yang disampaikan Puan Marani ini Ada sentilan juga Dari pengamat politik Sebaiknya Puan Marani itu Mengkritik pemerintah Itu jauh lebih Bermanfaat Lebih bermakna Punya value Punya nilai Dibanding Mengkritik kepada Seseorang yang Ini namanya Tidak jelas Karena Dia tidak pernah Menyebutkan nama Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Lihat Beritanya Kita ambil Berita dari Suara.com Teman-teman Daripada Serang soal Capres Ganteng Tak ada kerjanya Puan Marani Disarankan Lebih baik Sindir pemerintah Nah ini Lebih jelas Teman-teman Lebih akurat Kalau sindir pemerintah Daripada Menyindir Capres Yang tidak jelas Namanya siapa Yang dituju siapa Apakah Ganjar Apakah Anies Tetapi Kalau kita melihat Anies teman-teman Ini punya banyak prestasi Pak Anies Baswidan Berarti ini bisa kerja Prestasi yang dia dapat Adalah penghargaan Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Itu artinya Pak Anies Bisa bekerja Nah sekarang kita bandingkan Puan Marani Berapa penghargaan Yang diterima Puan Baik dari dalam negeri Atau dari luar negeri Itu akan kita bisa Perbandingkan Teman-teman Siapa yang sebenarnya Bisa kerja Dan siapa yang Sebenarnya Tidak bisa bekerja Oke kita lanjut Teman-teman Ketua DPP BDIB Perjuangan Puan Maharani Menyindir sosok Calon Presiden Capres Yang hanya modal Tampang Hingga cuma eksis Di media sosial Atau Medsos Menanggapi hal itu Analis politik Sekaligus Founder Vokpol Center Research and Consulting Pangisarwijaniaku Menilai Jika Puan Memang Akhir-akhir ini Kerap Menyindir Figur yang Dikadang-kadang Sebagai Capres juga Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Yang jelas Politik Sindiran Puan Kemungkinan Menyasar Calon Presiden Yang good Locking Dan yang pintar Main di media sosial Puan Akhir-akhir ini Statemennya Seringkali Menyasar Atau Menyindir Capres Ganjar Dan AHY Kata Pangi Saat dihubungi Jumat 29 April 2022 Pangi menilai Justru yang dilakukan Puan dengan Melontarkan Sindiran Kelawan Politik Malah Berakibat Buruk Terutama Akan Berimbas Kepada Elektoral Puan Sendiri Jangan lupa Pada saat yang sama Publik juga Enggak Respek Dan Empatik Dengan Statemen Politik Yang saling Serang Saling Sindir Dan saling Berperasangka Buruk Ungkapnya Ini Kalau saya Cermati Statemen Komentar Puan Semacam Ini Jelas Merugikan Citra Dan Elektoral Beliau Sendiri Pemilih Indonesia Jangan Lupa Gampang Memaafkan Pelupa Dan Yang Menariknya Pemilih Indonesia Gak Suka Dengan Pemimpin Yang Hobi Saling Menjelekan Sambungnya Pangi Mengatakan Politik Underdog Efek Juga Real Dan Konkret Berdampak Pada Elektoral Merasa Terjalimi Kemudian Mendapat Simpati Publik Jauh Lebih Bagus Ketimbang Politik Adu Sindir Untuk Itu Pangi Pun Menyarankan Kepada Puan Agar Memainkan Sindiran Justru Kepada Pemerintah Pemerintah Justru Panggung Yang Dimainkan Puan Saran Saya Harus Lebih Banyak Statemen Puan Yang Menyasar Atau Menyindir Pemerintah Soal Kenaikan Harga Soal Kesulitan Rakyat Ini Nyambung Lidah Yang Real Berjuang Untuk Suara Rakyat Katanya Untuk Diketahui Puan Mareni Memberikan Nasihat Terkait Pemilihan Capres Bill Press 2024 Beruat Mendatang Ia Mengimbau Masyarakat Agar Memilih Calon Presiden Yang Benar-benar Mencintai Indonesia Ini Kalau kita Lihat Semua Capres Mencintai Indonesia Teman-teman Jadi Saran Yang Disampaikan Puan Ini Terlalu General Dan Umum Dan Semua Paham Itu Teman-teman Semua Capres Misalkan Pak Prabowo Kemudian Pak Kanjar Pak Anis Semua Mencintai Indonesia Siapa Yang Tidak Mencintai Indonesia Jadi Statement Puan Ini Mudah Untuk Dipatahkan Di Lawan Politik Teman-teman Puan Kemudian Menyinggung Soal Masyarakat Yang Lebih Memilih Capres Tampan Daripada Melihat Kinerjanya Yang Baik Kenapa Saya Ngomong Ini Kadang-kadang Sekarang Kita Ini Suka Yowes Dia Saja Asal Ganteng Dia Saja Yang Dipilih Asal Bukan Perempuan Kata Puan Seperti Selanjutnya Puan Menilai Capres Tersebut Akan Tampak Menyenangkan Apabila Tampil Di Media Sosial Ata TV Meskipun Capres Tersebut Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Yowes Dia Saja Kalau Nggak Isopo Tapi Yang Penting Dia Itu Kalau Di Sosmed Di TV Itu Nyenengin Tapi Nggak Bisa Kerja Nggak Deket Rakyat Impuhnya Puan Pun Bertanya Kepada Kader BDIB Terkait Capres Yang Dengan Kriteria Seperti Yang Ia Sebutkan Mau Nggak Pengimpin Kayak Gitu Tanya Puan Maharani Pertanyaan Tersebut Langsung Dijawab Oleh Kader BDIB Nggak Jawab Kader BDIB Yang Hadir Kemudian Puan Juga Bertanya Kepada Para Kader Dengan Melihat Capres Tersebut Apakah Memiliki Perhatian Terhadap Rakyat Wonogiri Atau Tidak Pernah Nggak Ketemu Sama Dia Pernah Nggak Dia Datang Ke Daerah Ini Misalnya Ke Wonogiri Kalau Ke Wonogiri Ngapain Ngebantu Atau Nggak Soan Atau Nggak Ketemu Nggak Sama PDIB Ketemu Nggak Sama Rakyat PDIB Yang Ada Di Wonogiri Ketemu Nggak Sama Rakyat Wonogiri Ungkapnya Oleh Karena Itu Puan Mengingatkan Agar Para Kader Menentukan Pilihan Capres Berdasarkan Kinerja Dan Memperjuangkan Rakyat Tapi Ini Aneh Teman-teman Kalau Kita Melihat Statement Yang Terakhir Jadi Melihat Tidak Pemimpin Yang Ketemu Ketemu Dengan Kader PDIB Suwan Ke PDIB Memperjuangkan Rakyat PDIB Berarti Ini Kan Bahasa Puan Ini Mengerucut Kepada Internal Nah Kalau Begitu Teman-teman Saya Punya Analisa Bahwa Apa Yang Disampaikan Puan Ini Kegan Pranowo Karena Ini Menyangkut Internal Oke Kita Baca Lagi Teman-teman Kalau Ke Wonogiri Ngapain Ngebantu Enggak Suwan Atau Enggak Ketemu Enggak Sama PDIB Ketemu Enggak Sama Rakyat PDIB Yang Ada Di Wonogiri Ketemu Enggak Sama Rakyat Wonogiri Ungkapnya Berarti kan Ini Internal PDIB Mana Mungkin Orang Yang Tidak Akrab Dengan Kader PDIB Akan Mendatangi PDIB Biasanya Yang Datang Ke PDIB Itu Adalah Kader PDIB Tersendiri Ini Tentunya Yang Diutamakan Adalah Konstituennya Dia Datangi Dia Suwani Dia Perjuangkan Aspirasinya Nah Kalau Sudah Menyebut PDIB Seperti Ini Berarti Ini Bicara Di Internal PDIB Nah Calon Kuat PDIB Kalau Kita Lihat Elektabilitasnya Yang Tertinggi Adalah Ganjar Pranowo Nah Apakah Ini Menyindir Ganjar Pranowo Kemungkinan Iya Kalau Saya Melihat Teman-teman Karena Dia Sudah Menyebut Puan Mahran Itu Adalah PDIB Tetapi Ini Juga Bisa Menyinggung Atau Menyindir Ke Kandidat Yang Lain Karena Kalau Kita Lihat Seperti Pak Anies Baswedan Ini Juga Punya Media Sosial Punya Akun Youtube Punya Instagram Punya Twitter Berarti Ini Kan Juga Pernah Aktif Di Media Sosial Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Lihat Teman-teman Kita Pandengkan Anies Baswedan Punya Banyak Prestasi Di Jakarta Banyak Penghargaan Yang Ditorehkan Nah Ketika Orang Mendapatkan Penghargaan Tentu Ini Punya Prestasi Tentu Ini Bisa Pekerja Seperti Kemarin Pak Anies Atau Pemprov DKI Jakarta Mendapat Penghargaan Dari Ombudsmen RI Dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ini Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Masyarakat Sehingga Pemprov DKI Jakarta Atau Pak Anies Baswedan Mendapat Penghargaan Sebagai Pemerintahan Yang Bisa Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat Jadi Orang Yang Berprestasi Autida Itu Tentu Yang Bisa Menilai Adalah Orang Lain Bukan Dirinya Sendiri Jadi Ketika Puan Marani Mengatakan Jangan Pilih Mimpin Yang Hanya Tampang Ganteng Doang Tetapi Tidak Bisa Bekerja Itu Artinya Capres Capres Itu Menurut Puan Marani Ada Di antara Mereka Yang Tidak Bisa Bekerja Hanya Tampang Ganteng Doang Berarti Logika Kita Mengatakan Bahwa Apa Yang Disampaikan Puan Marani Menunjukkan Bahwa Dirinya Itu Bisa Bekerja Puan Bisa Bekerja Logikanya Kan Itu Kalau Kita Bicara Tentang Apa Yang Disampaikan Puan Marani Jadi Pilihlah Puan Marani Di Pilpres 2024 Itu Kalau Logika Saya Menangkapi Pernyataan Yang Disampaikan Puan Marani Menganggap Orang Lain Tidak Bisa Bekerja Kalau Begitu Jadi Itu Teman Teman Yang Disarankan Oleh Bangamat Politik Supaya Puan Ini Mengkritik Kepada Pemerintah Daripada Mengkritik Kepada Yang Lain Apalagi Sesama Capres Karena Puan Marani Juga Diunggulkan Menjadi Calon Presiden Di 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Satu